Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mendengarkan sabda Tuhan yang akan kita simak dari Markus 8 ayat 23 sampai dengan 25 demikian. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, Sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Alkitab kita banyak membaca kisah penyembuhan. Ada yang disembuhkan dengan seketika, namun ada pula yang disembuhkan melalui beberapa tahap. Ada proses yang dijalani dan ada juga penyembuhan yang harus menggunakan media penyembuhan. Kisah dalam Markus 8 ayat 23 sama dengan 25 menunjukkan kepada kita semua sebuah kisah penyembuhan yang berlangsung tidak secara instan. Yesus diminta untuk menyembuhkan seorang yang buta. Maka yang dilakukan oleh Yesus setidaknya ada lima tahap pada awalnya. Yesus memegang tangan orang buta itu, membawanya keluar kampung, lalu meludahi mata orang itu, dan meletakkan tangannya atasnya. Lalu Yesus mengecek apakah proses itu berhasil dengan bertanya kepada orang buta itu. Rupanya, dari hasil evaluasi, penglihatan orang buta itu belum optimal. Ia melihat orang seperti pohon. Maka, Yesus melanjutkan langkah penyembuhannya dengan meletakkan tangannya pada mata orang tersebut. Maka, orang itu sungguh-sungguh melihat segala sesuatu dengan jelas. Saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa cara Yesus memberikan kesembuhan kepada umatnya itu berbeda-beda. Ada yang diberikan dalam waktu singkat, namun ada juga yang memerlukan proses yang panjang. Oleh karena itu, kita semua perlu mengikuti setiap proses yang Tuhan sediakan bagi kita. Bersabar, bertekun, di dalam pengharapan, maka Tuhan akan memberikan pemulihan kepada kita. Bapak-Ibu Saudara, mari bersama kita berdoa. Di akhir doa, Bapak-Ibu dapat memanjakan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur kami untuk rahmat dan kasih setiamu kepada kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari tempat studi di jenjang yang lebih tinggi, yang sedang dan akan menjalani ujian akhir semester. Berkatilah mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari, kegiatan ini dengan baik sebagai wujud kebersamaan kami di tingkat klasis. Allah Bapak kami yang Maha Kasih, inilah seru dan doa kami. Jika kami nanti akan beristirahat, berkatilah istirahat kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin